Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Berhati-hati diskusi. Sampai Allah menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik sahabat Quran yang minta Allah apa yang menjadi pembahasan kita kita coba buka lagi materinya ya Kunci kefasihan tilawah kemarin pekan yang lalu kita sudah bahas kenapa atau apa pentingnya Memahami mempelajari tentang makharijul huruf dan sifat karena ini menjadi kuncinya Kunci kita untuk mengapai kefasihan itu adalah memahami dan mempraktekan sifat makharijul huruf dan sifat huruf Mari kita sudah bahas inilah singkatnya untuk mengingatkan kembali pentingnya memahami makharijul huruf dan sifat Yang pertama adalah karena memperintah Allah SWT Yang kedua itibar Rasul mengikuti Rasulullah SAW sebagai teladan kita contoh dalam beribadah kepada Allah Dan yang ketiga ini akan menghasilkan kefasihan di dalam mengucapkan huruf Al-Quran Karena memang Quran ini turun dengan bahasa Arab Maka tentu kita akan mencoba mengucapkan bahasa Al-Quran ini Yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan bahasa Arab Dan yang keempat adalah Dengan kita mempelajari makharijul huruf dan sifat Maka tidak akan ada membaca Quran mengada-ngada Atau dibuat-buat Jadi bukan selera kita Bukan mengikuti selera kita Tapi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Lewat guru kita Dan Alhamdulillah saat ini kita mencoba menerapkan itu Yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru kita Semoga Allah SWT melancarkan Dan menambah ilmu kita Sesuai dengan dua-dua kita Baik Alangkah baiknya sebagai pembuka Dan kefasih kehusuan kita Di dalam membaca Al-Quran Maaf Kita Akan Masuk ke Tilawah Tilawah dulu ya Surat Al-Qiyamah Mohon disimat Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatul Allah SWT A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Quran Bely Mbak Al-Quran 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 Kala la wazer إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملي يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى صدق الله رضي baik sahabat Quran demikian bacaan surat Al-Qiyamah mudah-mudahan kita mendapatkan رحمة الله سبحانه وتعالى baik sahabat الله kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan مخارجل huruf dan sifat tapi tentu kita tidak akan lanjut dulu ke مخارجل huruf yang kemarin kita sudah membahas mulai dari mana مخارجل hurufnya dari Tenggorokan sebentar ya baik kita akan lanjutkan pembahasan kita masih ingat dengan 5 tempat keluar huruf yang pertama rongga mulut yang kedua Tenggorokan yang ketiga lidah yang keempat bibir dan yang kelima adalah rongga hidung sekarang kita coba kembali pembahasannya kita sudah membahas rongga mulutnya yang menghasilkan vokal saatnya kita menyinggung kembali poin yang kedua ya yaitu Tenggorokan kemari kita sudah mulai membahas Hamzah dengan H tapi kita lebih perdalam lagi berkaitan dengan pengucapannya oke sebenarnya penyebutan huruf Hamzah itu Bapak Ibu Sahabat Quran yang mati Allah itu adalah bahasa kita sehari-hari ya bahasa kita sehari-hari ya lalu apa yang menjadi penekanannya yaitu pada saat-saat tertentu yaitu ketika pengucapan vokalnya ya pada hal-hal tertentu yang kadang kita mengabaikannya kalau bahasa kita aku ikut A-I-U-nya jelas kan tidak aku ikut tapi aku ikut A-I-U-nya jelas walau memang dalam masa kita ya bebas-bebas aja ya mau dengan sempurna atau tidak tapi dalam hal-hal tertentu pengucapan huruf Hamzah atau penyebutan kita adalah A itu ya harus jelas aku tidak aku tapi aku ikut ikut kan beda ya nah apalagi kaitannya dengan Quran ya nah Quran ini tidak bisa tahu menawar ya karena ini akan menjaga ya dalam menjaga Al-Quranul Karim ya oke kembali lagi kaitan dengan vokal A-I-U ketika kita baca ihdina sirat tidak ihdina ihdina tidak demikian iya kanabud wa iya tidak iya tidak iya iya i-nya jelas bisa masya Allah tidak masya Allah tidak A-nya harus jelas A-I-D-A kun-na tidak A-I-D-A A-I-D-A tapi A-I-D-A ya jadi kaitan dengan pengucapan vokalnya jadi diperhatikan ya tetap jelas A-I-U-nya ya ya Am-lam Am-lam Tung Am-am nah itu jelas Am-lam Tung Am-lam oke si dari kaitan dengan masya vokal berikutnya kaitan dengan ketika dia mati ya jadi Hamzah ketika mati harus jelas mak kul mak A-I-U A-I-U nah itu ya jadi harus harus jelas coba kita langsung ke layar coba slide ini ya oke maaf oke nah coba perhatikan deteksi dulu makhrodnya saat dimatikan nah itu ya jadi memang untuk mengatuhi tempat itu merasakan bahwa disitu tempatnya dimatikan A-I-U gitu ya makul makul jadi terasa keluarnya dari tengorokan makul yakulu nah coba bisa dilatih dengan pola seperti ini A-I-U kemudian A-I-U kemudian di tasdid A-A-I-I-U sampai disitu dulu ya baru nanti kaitan dengan panjangnya A-I-U nanti dulu kita ini fokus dulu A-I-U A-I-U tasdid A-A-I-I-U mungkin alih ini gak sulit mudah oke tapi ini sebuah penegasan saja karena kadang dibalik pengetahuan kita saat praktek itu lupa atau tidak terlalu konsen dengan masalah itu nah kalau sudah belajar seperti ini apalagi nanti untuk kelas talaki itu para guru akan benar-benar perhatikan masalah ini karena jangan sampai pengucapan huruf terutama ini kita bahas adalah Hamzah itu diabaikan jadi kadang kelewat dan selewat gitu ya seperti yang tadi A-I-U jadi A-I-U Ihtina jadi Ihtina Masya Allah jadi Masya Allah A-I-Dha-Kunna A-I-Dha-Kunna nah itu perhatikan nah termasuk masalah mati Ma-Kul harus mentok ya Ma-Kul Ya-Kulu Coba perhatikan disitu Termasuk ketika matinya di penghujung bacaan kita Sekali lagi termasuk yang perlu diperhatikan adalah Saat membaca hamzah sukun yang ada di penghujung bacaan Seperti kita ambil contoh yang bawah Sawah hamzahnya hidupkan U atau Un Nah saat dimatikan gimana? Sawah Gimana untuk membedakannya? Coba perhatikan dulu saat kita gabung ke huruf yang lain Misalkan makul Yuk minu Kita tidak sambung ke minu Coba yuk Bisa kan? Yuk berarti mentok Yuk minu Oke sekali lagi Yuk minu Bisa ya Insya Allah Nah sekarang coba di Masalahnya bukan pada saat langsung dimatikan Tapi saat dia didahulir Huruf yang panjang sebelumnya atau mat Nah contohnya ini Ketika kita baca sawah Kalau dimatikan langsung sawah Itu gampang Sawah Nah bagaimana kita panjangkan dulu baru hamzah Sawah Sawah Syah Syai Nah itu ya Jadi hamzahnya terasa Tapi tidak juga harus dihentak Nah ini catatan penting nih buat kita nih Jadi tidak juga kita harus Karena hamzah ini harus dihentak Mati di ujungnya Tidak juga Tidak sawah Tidak juga itu Tidak perlu dihentak Biasa saja Sawah Sama hanya dengan kita menggabungkan Gitu ya Dengan Kalip apa Huruf sesudahnya Yuk minu Kan jelas itu ya Yuk minu Kan tidak kita menghentak Yuk Tidak begitu kan Jadi biasanya Yuk minu Mak Kul Maka Saat mati di ujungnya Yang kemudian dihentak Vokal Atau dihentak Mat Maka begitu juga bunyinya Misalkan makkul jadi mak Sawah Un Sawah Nah gitu ya Bisa ya Oke Nah kenapa kita Juga menekankan ini Karena ada juga Ini gak tau dia Kalau disini mudah-mudahan tidak ya Ini pengalaman Di jamaah yang lain Ternyata Penerapan ini Ternyata dia bisa Hanya saja Bukan pada tempatnya Kok bukan pada tempat Iya Coba Biasakan Perhatikan ya Di penghujung Mat yang tidak ada hamzahnya Seperti surat Al-Buham Misalkan Al-Buham Wal-Layli Iza Saja Lalu ada Masalah apa Kalau dari Yang saya bacakan Insya Allah Tidak ada masalah Tapi ada yang Masalah membaca itu Dengan Berhenti Menghentak Seperti Ada hamzahnya Wabduha Nah hati-hati Wal-Layli Iza Saja Nah itu ada hamzahnya Itu masalahnya Gitu ya Jadi jangan kebalik Saat ada hamzah Tidak ada hamzahnya Ya Tapi saat tidak ada hamzah Dimunjukkan hamzahnya Tidak sadar sebenarnya Kalau ditanya ada hamzahnya Pasti dia akan jawab Tidak ada Tapi bunyinya Ada hamzahnya Nah Oleh karenanya Coba bedakan Ya contoh yang bawah ya Sawak Yang pertama Ada hamzah Kalau yang kedua Sawak Sawak Dua roka tetap Berlaku disana Ya jangan sampai kelebihan Seperti hanya kita baca Wabduha Jangan Wabduha Ha Nah jangan Ha Jadi kalau diilustrasikan Suara kita itu Gini Set Habis Jadi tidak gini Set Nah itu akan mentok Ya sawak Nah itu hamzah itu Ya Kalau tidak ada hamzah Sawak Sawak Gitu Fa'aliful maddi Jadi ada kaidahnya itu Muntaha Jadi berakhirnya mat itu Berakhir pula dengan suara kita Ya Sawak Wabduha Gitu Wasyamsi Wabduha Ha Walqamari Iza Talaha Ha Segitu ya Tidak ha Ha Jadi Nah ini gimana Biar kita tahu ini Bahwa apakah ada hamzahnya Atau memang tidak ada hamzahnya Nah mau tidak mau Ini harus halaki Harus wajib Bertalaki sama guru Dan Alhamdulillah Tentu Quran Sudah menyiapkan kelas spesial Ya Buat kita semua Untuk mentalakikan Ya Memperdengarkan bacaan kita Di hadapan guru Untuk memastikan Bahwa bacaan kita Benar Atau mungkin ada salah Yang kemudian diperbaiki oleh guru kita Oleh karenanya Gawung ya Bersama Majelis Talaki Ya Yang sudah disiapkan oleh Panitia kita Di admin Untuk khusus Kelas talaki Sip Gitu ya Jadi kembali lagi Kaitan dengan hamzah Jadi harus membedakan Mana Ada hamzahnya Mana yang tidak Sawak Ada atau tidak Yang pertama Yang kedua Sawak Oke Hati-hati Yang pertama Sawak Ada hamzahnya Yang kedua Sawak Hati-hati ya Coba dilatih Di surat-surat Yang dua rokat Di ujung Setiap Wal'adiyati Wabha Gitu ya Wabha Jangan Wabha H Seti-hati ya Oke Sip Kemudian Yang berikutnya Nah ini contoh Jadi sebenarnya sudah Bisa dipastikan Contoh yang kedua ini Sudah bisa diperaktikan Yukti Yukti Misalkan kalau memang Tidak ada hamzah Yukti Kalau hamzah Dia mentok Yukti Yukti Jadi memang gini Kan waktu itu kita Awal-awal kita sudah Bahas bahwa Bacaan Al-Quran itu Karakternya mengalir Ya Semuanya mengalir Tapi Ketika bicara hamzah Ini hurufnya bandel ya Dalam tarakutip Ini gak bisa diotak hati Membuat suara jadi putus Yukti Ya Jadi ini satu-satunya huruf Yang membuat suaranya Menjadi putus Gitu ya Nah gitu ya Walau Keseluruhan Bacaan Al-Quran itu mengalir Ya Suara Walaupun mati Tetap suara itu Tetap terdengar Jelas Tapi kalau hamzah Tapi kalau hamzah Kul Kasim Mak Kul Jadi kalau digrafikan itu Tetap Langsung Tetap Berhenti sana Muncul lagi Mak Kul Nah itulah karakternya Huruf Hamzah Nah inilah Yang jadi catatan penting Kita saat membaca Hamzah Ya Silahkan dipraktekan nanti Membaca Surat-surat tertentu Maksud surat Al-Fil Atau yang ada Hamzahnya Secara ya Inna Atau Ada Inna Atau Bedakan hamzah Dengan a'in Dan seterusnya Ya Silahkan dipraktekan ya Baik Sahabat Quran Yang Mata Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Jam 8 Lewat 19 Oke Kita berkenalkan Sampai 25 Jadi 5 menit lagi Kita tambah Satu huruf lagi Baru saja kita membahas Hamzah Yang kedua Adalah Huruf H Ya Letaknya dimana Masih tempatnya Ditengorokan Tapi kalau disusun Ya Kalau disusun Ini tengorokan bawah ya Aksalisan Tengorokan yang paling Bawah Mudahnya begitu ya Oke Kita tidak detailkan Makna dari Aksal Ya Tapi kita bahas Letaknya di Tengorokan Bagian bawah Nah Paling bawah itu Sebenarnya Itu adalah Hamzah A Naik dikit Tapi tetap Di makhret Yang sama Ya 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 Huruf H besar Kata kita Sebenarnya Kalau dikaji Itu sama dengan Huruf bahasa kita Sehari-hari Ya artinya Jangan dibuat-buat Ini bahasa kita Apa bahasa kita Yaudah kita terapkan Bahasa kita apa Harus hidup Sehingga Bahwa Bahwa Plong Ya Nah begitu juga Saat baca Quran Di surat al-fatiyah Abbas malah kan Allah Bismillahirrahmanirrahim Hirrahman Jadi tenggorokan bawah Hati-hati jangan sampai dipaksa H dada Ini sebenarnya H itu sampai tenggorokan gak ada yang di dada Kenapa ada penyebutan dada Mungkin karena Entakannya dari dada yang harus kuat Sebenarnya tidak harus kuat Ringan saja Ketika dimatikan Atau ketika sukun Ihdina sirata Ihdina Alayhim Jadi bahasa kita Jadi ini bisa diterapkan Saat bahasa Quran Bahwa sehingga Harus Tidak harus Tidak Ketika baca Quran Ihdina tidak Justru ini Pemberosan nafas nantinya Biasakan saja Biasakan saja Ha-hi-hu Ah-hi-uh Ah-ha-hi-uh Ringan ya Alayhim Ihdina Gitu ya Ihdina Jadi ringan Jadi ringan Alayhim Alayhim Wastawufir Wastawufir Nah Ringan Jadi Insya Allah sangat mudah Karena ini bahasa kita Dan sama dengan Hamzah tadi Hanya saja memang catatannya itu Yang tadi Hamzah aja Saat dia vokalkan harus jelas Saat dimatikan jelas juga Hamzahnya ada terdengar Ma'kul Sawah Nah catatan urus Untuk huruf H Yang Kalau kita Pendekatan dalam Keseharian kita Yaitu Berlebihan Di dalam Menghentakkan Nafas kita Itu aja catatannya Jadi jangan sampai Berlebihan Ihdina Alayhim Tidak ihdina Itu nafas habis itu Ya Memboros nafas Alayhim Tidak alayhim Apa namanya Nanti akan terasa Kalau memang konsisten Dengan hal itu Baca Quran itu akan Membuat kita kerepotan Karena nafas kita habis Setiap menyebut huruf H Dan saya mencoba Mengamati Ketika kita Memaksakan diri Untuk H besar ini Harus di dada Kebanyakannya Tidak konsisten Yaitu ya Saat ingat aja dia Menyebutnya H besar Dengan Dengan hentak di Dadanya Tapi kalau gak ingat Ya baca biasa aja Nah oleh karenanya Yang gak ingat aja ya Diterapkan Karena itu bahasa Sehari-hari kita Alayhim Ihdina Biasa saja Justru nanti Tenggorokan bagian kedualah Yang perlu kita pelajari Karena itu Tidak biasa kita terapkan Dalam persaharan kita Alhamdulillah Assalamualaikum Alayhim Muhammadin Wa ala alihi Wassalamualaikum Baik Kita saatnya Talaki Disilakan Kembali ke MC Terima kasih Alhamdulillah MC silahkan Kang Fajau Jack Ustaz Bagaimana terdengar suaranya Ya Baru terdengar Oke Baik Alhamdulillah Kita sudah belajar Tahsin huruf Alis Dan H Di tanggal Tenggorokan Dan langsung saja Kita Ke Para Peserta ini Mangga Kepada sahabat Sukira Hadianto Sahabat Sukira Hadianto Ya Terdengar Terdengar Suaranya Silahkan Suaranya Terputus Putus ya Oke Suyakan Terdengar Memang Putus-putus ya Tapi coba Yang Mau Talaki Disilakan Baik Saya coba dulu ya Ya A'udhu Billahi Minash Shaiton Irrojim Bismillahirrohmanirrohim La Uqsimu Biha La Uqsimu Biyawmi Al-Qiyamah Wala Uqsimu Bin Nafsi Lawwama Ayah Sabul Insan Al-Lain Al-Najma Iza Ma Bala Qadirina Ala Nusaw Biyana Yan Banana Oke Cukup Cukup Alhamdulillah Nanti jadi Apa namanya Dikoreksi ya Oke Maaf Dengan siapa Sukirah 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 Baik Jazakallah khair Selanjutnya Selanjutnya Kepada Pasangga Bukmin Cirebon Silahkan 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 Jangan lupa Tagline-nya ya Tagline-nya Suaranya kecil ya Gak kedengaran ya Kedengaran ya Oke Tafalloli Mungkin tidak Terdengar Masuk aja Sahabat Hendang Dikurian Isi Sahabat Hendang Ya silahkan Oke Kita berkali Sahabat Kris Sini Ada Sahabat Terdengar Sahabat Terdengar Sahabat Terdengar Layar Takline-nya dulu Sahabat Vasin online Al-Quran Indahkan Tilawah Kuatkan Upwah Barakallah Fikron Silahkan Lanjut atau dari Awal Masih dari awal Untuk bagian Pertama Untuk bagian pertama Bin nafs Nafs Lawwama Ayah Sabul Insan Al Ayah Sabul Insan Al Lannac Ma Idumah Balak Kodirina Ala An Nusaw Baya Baya Bana Nah Bala Kodirina Ala An Nusaw Wiyah Bana Nah Oke cukup Barakallah Fikron Dengan sahabat Siapa ini Kris Kris Oke Next Kepada Bersama siapa ini Nah Dulu dulu Abu Mohon yang lain Untuk di Mute Ya Baya Tidak Dabrak Assalamualaikum Sada Dengan siapa Lodoro Sada Lodoro Abu Amirah Ya Kurah Tak lainnya Dulu Tahsin Online Quran Best Kuatkan 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 Apa tadi Saya lupa Indahkan Tilawa Kuatkan Indahkan Tilawa Kuatkan Uhwa Bisa dimulai Bisa dimulai Saat Silahkan Alhamdulillah A'udhu Billahi Minash Syaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayah 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 Ayahsabul Insanu Al-Najma' Izamah Bala Qadirina Ala An-Nusawiya Banana Oke cukup Barakawafi Sampai 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 Dengan siapa? Sahabat Janah Surba, bisa tagline-nya dulu sebelum kalangnya. Sahasin online Quran-based, indahkan silawa, kuatkan ukhwa. Bisa dimulai? Sahabat boleh. Dengan siapa? Tadi nggak kedengaran, jelas. Janah. Sahabat boleh. A'udhu billahi minas shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqusimu biyawmi al-qiyamah. Wa la uqusimu bin nafsin lawwamah. Ayah sabul insanu al-lan najma'a iqamah. Ba la qadirina ala an nusawbiya banana. Oke, cukup. Barakallah, Fik. Makasih, Ustaz. Bersama sahabat Janah. Yang kelima, yang terakhir bagian pertama. Tafadoli. Tafadol. Pada. Bahadab Muhammad Anwar. Ya Ustaz. Take line-nya. Ya Ustaz. Sebentar Ustaz. Indahkan tilawah. Bersih. Lupa, sahabat. Itu ya, sahabat. Boleh di. Tahtir online Quran-based. Indahkan tilawah. Kuatkan ukuah. Bisa dimulai, sahabat ya. Sambal. A'udhu billahi minash shaytani rwajeeh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyawmi al-qiyamah. Wa la uqasimu bin naqs illawwamah. Ayahsabul insanu al-lan najma'a izhamah. Balan qadirina ala an musawbiya bananah. Baruqallah, Fik. Cukup. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Terima kasih. Baik. Lima peserta yang sudah membacakan, menyetorkan bacaan. Ayat 1 hingga ayat 4. Baik. Baruq biasa. Alhamdulillah. Ini sudah cukup bagus ya bacaannya. Hanya saja memang tadi buat sahabat Sukira. Termasuk juga sahabat Trisni. Trisna ya. Trisni. Dan juga sahabat Ludora. Nah. Oh ya. Termasuk tadi sahabat Janna. Nah ini hati-hati ya. Pertama kaitan dengan kokola. Nah ini mohon bagi sahabat yang nanti membacakan. Hati-hati membaca huruf Qaf. La uqo simu uqo simu. Jadi hampir menyebut kembali. Itu ya. Karena memiliki sifat tebal. Insya Allah juga akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Karena kita akan membahas makhari jururuh dan sifat. Nah berikutnya mohon diperhatikan pula saat membaca gunah. Nah itu ya. Gunah. Nah bin nafsi. Ini kita udah bahas ya. Mohon disimbangkan. Jadi ada yang bacanya udah bagus pada ayat yang kedua. Bin nafsin lehuwa ma dinahat. Ditahan gitu ya. Sudah benar. Tapi saat ayat ketiga dilewat. Alana juma'a. Nah seharusnya sama kan. Nun tasdid. Sama hanya dengan bin nafsin lehuwa ma. Gitu ya. Nah perhatikan gunahnya. Dan juga hati-hati dua harokat. Jangan sampai kelebihan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim Nah gitu ya Jadi huruf qofnya Tadi jangan sampai lupa Untuk kol-kolah Dan buat Sahabat mudora Tadi kaitan dengan qofnya Kol-kolahnya udah keren ya Tapi hati-hati jangan sampai Mengambil makhraj Huruf qof Aduh dimana ini Nanti insya Allah kita akan bahas ya Rata-rata ini udah bagus ya Hati-hati sahabat jannah Jangan sampai kelewat ya Bunahnya tadi dan posisinya sih Panjang Buat sahabat Muhammad Anwar Udah keren bacanya Baik disilakan Untuk berikutnya Dibaca ayat yang kelima ya Ayat lima Kemudian sampai di ayat Yang ke Sepuluh Oke Untuk selanjutnya Mangga kepada Sahabat Bunga dari Madak Bisa tak lainnya dulu Indahkan tilawah Kuatkan uhwah Alhamdulillah 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 Fa'idah barikal basur Wa khasafal kamar Wa jum'i'ah syamsu wal kamar Yakulul insanu yawma'idhin aina makhar Yakulul insanu yawma'idhin aina makhar Satu cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lanjut Terima kasih selamat menikmati 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 ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati oh yes yaa salah baca ini keren masih banyak selamat menikmati selamat menikmati MC siapa siapa selamat menikmati 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 Indahnya tilawah Online Quran best Online Quran best Indahnya tilawah Tahsin online Indahkan tilawah Tahsin Quran best Indahnya tilawah Kuatkan ufwah Silahkan A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Kalla la wazak Ila rabbika yawma idhin ilmusaqor Yunabba'ul insan yawma idhin Bima qadda ma wa qashar Balil insan Ala nafsihi Basira Walau Walau alqa ma'adhirah Oke cukup Barakallah Fik Barakallah Berikutnya Berikutnya Sahabat Firman Firman Indahkan tilawah Kuatkan ufwah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kalla la wazak Terakhir bagian ketiga Terakhir kepada sahabat Sahabat Meliana Masih ayat yang ke-11 sampai 15 Bisa take line-nya dulu Sahabat Meliana Tahsin Alhamdulillah Alhamdulillah Minashaytanirrahim Kalla la wazak Ila rabbika yawma idhin 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 Balil insan Ala nafsihi Basira Walau Alqa ma'adhirah Oke Barakallah Untuk Barakallah Oke bagus Baik Alhamdulillah Sudah Kelima orang Yang bagian yang ketiga ini Alhamdulillah Yang keempat ya Yang ketiga Baik Sahabat Quran Tadi udah luar biasa bacaannya Mulai dari Sahabat Aan Ya Sahabat Aan Terus Sahabat Abbas Sahabat Tiyah Ini Sedikit ada Apa Kesamaan ya Saat Salah baca Ya ini Gak tau nih Kompak begini nih Yang mana Coba perhatikan Ayat yang ketiga Ketiga belas Yuna Ba'ul Insanu Yawma Idhin Bima Qoddama Wa Akhar Ya Coba perhatikan Dua Dua Bacaan Yang Polanya sama Yaitu Bagian huruf Keduanya Tasdid Qoddama Wa Akhar Ini Jangan sampai Kurang Tasdidnya Khususnya Untuk Khususnya Wa Akhar Wa Akhar Tadi hampir sama Sahabat Aan Sahabat Abbas Dan Sahabat Tiyah Coba perhatikan Tasdidnya Akhar Dan Hati-hati juga Untuk Sahabat Abbas Gunahnya Termasuk tadi Sahabat Firman Coba perhatikan Gunah Dengungan pada Misalkan Di ayat yang Ke Mana Insan Ayat yang Keberapa 13 Yuna Baul Insan Ditahan Insan Dan juga Ayat 14 Insan Ketemu lagi Hati-hati Dan Untuk Yang sudah Belajar Istilah Ini juga Pada Ayat 13 Nun Atanwin Ketemu Ba Iklab Iklab Ini Disertai Dengan Gunah Jadi Tidak Saja Yawma Idin Bi Dimbih Tidak Saja Dimbih Bibirapad Tapi Juga Harus Ditahan Disana Ada Kandungan Gunah Ditahan Yawma Idin Bima Qaddam Wa Akhar Dan Sahabat Beliana Alhamdulillah Tadi Bagus Tinggal Hati-hati Penyebutan Fokal Alin Alin Yaitu Huruf Ya Mati Fokal A Syaitah Tidak Ke Ya Syaitah A'udzubillahimina Syaitah Baina Layla Ghera Gheri Bayti Ke Ya Sip Itu jadi catatannya Buat Sahabat Sahabat Alhamdulillah Luar biasa Keren Lanjut Masih ada Waktu Lima Terakhir Fokal Bagaimana MC Ya Berikutnya Satu ayat Berikutnya Ayat 20 Sampai 20 Tidak A'udzubillahimina Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem La tuharrik bihi lisanaka lita'anjalabih Inna alayna jama'ahu wa qura'anah Fa'iza qara'nahu fa'at-tabi'a qura'anah Suma inna alayna bayanah Terus satu ayat lagi Masih, silahkan MC, silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Ustaz Siapa ya, Dogel Siapa Bapak MC, siapa ya sekarang Saya, saya Ustaz Ayat berapa Ustaz Sekarang ayat yang ke-16 sampai 20 Di layar belum kelihatan Ya, sudah Alhamdulillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim La tuharrik bihi lisanaka lita'anjalabih Inna alayna jama'ahu wa qura'anah Fa'iza qor'nahu fa'at-tabi'a qura'anah Suma inna alayna bayanah Kalabal tuha'ibbuna la'ajilah Cukup, Alhamdulillah Ya, sudah kalau Biasa Next Selanjutnya Sahabat Ahmad Silakan sahabat Ahmad Saya Ustaz Bisa tagline dulu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tagline-nya sahabat Ahmad Ya tagline-nya Tagline Surat Sekarang surat al-qiyamah Tagline-nya sudah bisa Tahsin Quran Tidak jelas jaringannya Indahkan tilawah Tidak jelas jaringannya Tahsin online Quran Bes Indahkan tilawah Kuatkan ukhwah Tahsin online Quran Bes Indahkan tilawah Kuatkan ukhwah Kuatkan ukhwah Oke, baratallah Silakan ayat yang ke-16 Ayat ke-16 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa iza Qara'na hu Fatta bi' Qur'anah Summa inna Alayna Bayanah Satu ayat lagi Kalil Oke, cukup Bagus ya Alhamdulillah Sahabat Ahmad Barakallah Next Selanjutnya Kepada Sahabat Siti Khadijah Ijah Baik Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Tahsin online Quran Best Indahkan tilawah Kuatkan ukhwah Apa lagi A'udhu Billahi Bina Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim La Tuharrik Bihi Lisanak Lita Jalabih Inna Alayna Jam'ahu Fa'qur'alah Fa'idha Kor'nah Fattabi' Qur'alah Summa Inna Alayna Bayalah Kalla Bal Tuhibbuna Al-Ajillah Kata Allah Al-Azim Keren, keren ya Oke Terima kasih Tuhan Berikut Yang terakhir Yang kelima Yang terakhir Arief Triadi Dari Jambi Siap Sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Sahsin Online Kur'an Best Indahkan Tilawah Kuatkan Ukhwah Wabarakatuh Assalamualaikum A'udhu A'udhu Billahi Minash Syaitan Irrajim Bismillahir Rahmanir Rahim La 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 Tuharrik Bih Lisanaka Lita'jala Bih Inna Alayna Jam'ahu Wa Qur'anah Fa'idha Kor'nahu Fattabi'i Qur'anah Su'umma Inna Alayna Bayanah Su'umma Lagi Kalla Kalla Balthuh Hibbun Al-Ajilah Tadak Allah Al-Azim Allah Nah Sahabat Arif Afan Baik Lima Peserta Talaki Sudah Membacakan Ayat Yang ke-16 Sampai 20 Luar biasa Ini hampir Rata Untuk Kemampuan Lima terakhir Hanya saja Buat Sahabat Siti Khadijah Hati-hati Ainnya Belum Dan insya Allah Akan kita bahas Pekan depan Masalahnya Adalah Ain dibaca Hamzah Ini Jauh banget Hati-hati Ketika membaca La Tuharrik Lisanaka Lita'jala Bih Dibaca Lita'jala Labi Itu jauh Ya Oke Ini mah Awalnya Ingin Disegerakan Ini jadi Ditunda-tunda Nah ini Bahaya Inna alaina Jam'ahu Wa qur'ana Fa'idha Qara'nahu Udah bagus Tapi Fattabi' Ainnya belum pas Dari Fattabi' Hamzah Untuk yang Hamzah Udah benar Ya Qara'na Udah benar ya Qara'na Hamzahnya Ditekan Sip Tinggal dipelajari lagi Insya'Allah Pembahasan detailnya Untuk A'in Ya berikutnya Kita akan bahas Di pekan yang akan datang Mudah-mudahan Semuanya Sehat walafiat Ya Dan juga Dipanjangkan Dan Sahabat Fajar Ini menarik ya Alhamdulillah Pada saat ini Bersamaan pula Dengan Depat Calon Presiden Wakil Presiden Tapi Semangat Sahabat ini Luar biasa Bisa jadi Ini Apa namanya Berbarengan Gitu ya Ya Dengar ngaji Dan juga Debat Gak jadi masalah Alhamdulillah Semangatnya Tetap berjalan Di sisi lain Juga ada hal penting Yang harus Sahabat mendengarkan Karena ini calon Pemimpin kita Masa depan kita Kita doakan Ya Mudah-mudahan Kita diberikan oleh Allah Ya Pemimpin yang soleh Pemimpin yang perhatian Terlalu umat Pemimpin yang bisa Memimpin bangsa ini Dengan baik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memimpin kita pula Untuk memilihnya Calon pemimpin yang Baik Soleh Saya kira itu Yang bisa disampaikan Silahkan Saya kembali dulu Ke MC Baik Alhamdulillah Syukur Atas Nasihatnya Dan doanya Mari kira Sama-sama Aminkan Semoga kita diberikan Pemimpin yang Soleh dan yang bisa Membawa Indonesia Lebih baik lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Mary Dari Mary Pertanyaan yang ketiga Terima kasih Tentang huruf Fungsinya sebagai Kalau Alif Sebagai Berharokat Berharokat Tapi ketika dia berharokat Namanya Hamzah Seperti Alhamdulillah Oke Alif Alif Tapi ketika Sudah berharokat Bukan lagi Alif Namanya Tapi Hamzah Makanya disini disebut dengan Hamzah Wasol Buat awal-awal Alhamdulillah Itu Hamzah Wasol Jadi tetap disebut Hamzah Karena dia Berharokat Berharokat Dan bunyi Bunyi Vokal Atau Konsonan Dimatikan Tapi kalau Alif Itu fungsinya Sebagai pemanjang Sekali lagi Sebagai pemanjang Atau dia akan Menemani huruf-huruf Tertentu Seperti Jama Oke Bau Jama Baik Yang kedua Ketika dimatikan Hamzah Dengan Ain Itu beda Lagi Kalau Hamzah Tadi Seperti tadi Mak Kul Mentok Mak Kul Yak Kul Kalau di ujung ayat Di ujung bacaan Sawak Sawak Shaak Asalnya Shaak Matikan Shaak Nah gitu ya Oke Dan hati-hati Saat tidak ada Hamzah Ketika kita berhenti Jangan sampai ada Hentakan atau Berhenti Menerat Ya Wadduha Nah itu Hamzah Lagi Wadduha Padahal tidak Hamzah Seharusnya gimana Wadduha Wallayli Ida Saja Nah gitu ya Lalu bedanya Dengan Ain Nah Ain ini Kita bahas Pekan depan Ya Biar penasaran Kita akan Nunggu Pekan depan Ya Ini udah keburu nih Ini harus dibaca Oke Baca Jadi bedanya Jadi bedanya Kalau Hamzah Makul Atau Lita Jala Misalkan Kalau ada kalimat itu Nah untuk Ain itu Tidak Lita Lita Jala Tapi Lita Jala Lita Jala Gimana caranya Nah ini bahasan Pekan depan ya Insyaallah Mudah-mudahan Panjang usia ya Oke Berikutnya Yang Kaitan dengan Tasdid Nah Untuk Ujung ayat Gambarnya Gini aja Tentu beda ya Tentu beda Huruf yang bertasdid Dengan Tidak bertasdid Beda Kita ambil contoh tadi ya Biar lebih Jelas Oke Contoh kita ambil Di ayat yang Ke 10 Dengan 9 sebelumnya Langsung Tapi kalau ayat 10 Sedikit ada Ditahan Karena tasdid Coba bedakan Dengan Ketika vokal Jadi sama dengan Mau mentasdidkan Tapi tidak kesampaian Kepada vokal Gitu ya Ayat 9 Matikan Tasdid Pada ayat yang ke 10 Nah Tidak kesampaian Bisa ya Jadi gampangnya Kalau Divokalkan Bagaimana Gitu ya Nah Saat dimatikan Bagaimana Gitu Jadi Tidak ada bedanya Tinggal Vokal Ganti dengan Sukun Vokal Ganti dengan Sukun Yang tidak Bertasdid Komeru Komeru Terus yang Tasdid Faru Faru Jadi Tidak kesampaian Ke vokal Tapi penuhi dulu Tas Alhamdulillah Demikian Mungkin masih ada lagi Yang perlu Bertanya Tidak lewat Suara ya Jadi lewat Cek Selanjutnya Ini ada yang Bertanya Jika Tilawah Mulai Tidak dari Ayat 1 Baiknya Ta'awus Saja Atau Ta'awus Dan Basmalah Terus Kedua Bertanya Mengenai Cara Baca Ikhlab Yang Di Ma'izim Bima Ma' Di Ayat 13 Yang Ya'um Ma'izim Ya'um Ma'izim Bima Kodama Wa'akhor Yang itu Masih ada lagi Tiga orang Atau Hanya Baru dua Ada lagi Bertanya Sebenarnya Ini ada Satu orang Yang bertanya Dua Cara Baca Ta'awus Boleh Diulang Atau Tidak Baru Pertanyaan Ketiga Dari orang Ketiga Terkait Jika Wanita Sedang Uzur Haid Atau Nifas Apakah Boleh Baca Quran Atau Apakah Boleh Untuk Baca Quran Atau Tidak Oke Baik Cukup ya Sudah Tiga Untuk Mempelajari Al-Quran Maksudnya Ini Seperti itu Siap Terima kasih Pertanyaan Bagus Bagus Pelajaran Buat Kita Semua Yang Pertama Kaitan Dengan Ta'awud Begini Saya Memberikan Illustrasi Mudahnya Setiap Amal Itu Yang Dicontohkan Oleh Nabi Selalu Mengawalnya Dengan Basmalah Sunnah Semua Amal Baru Ada Pengecualian Jadi Artinya Gini Semua Sunnah Baru Ada Penghususan Ketika Ada Dalil Yang Menghususkan Baru Ada Pengecualian Ketika Ada Dalil Yang Menghususkan Ini Kaitan Fiki Sekarang Kaitan Dengan Basmalah Jadi Basmalah Itu Masuk Semua Amal Kita Baru Ada Penghusus Pengecualian Kecualian Kita Ambil Contoh Kalau Masuk WC Tidak Pakai Bismillah Ada Doa Khusus Masuk Masjid Ada Doanya Khusus Tidak Lagi Menggunakan Bismillah Tapi Allah Allah Bagaimana Dengan Baca Quran Pengecualian Adalah Ta'awud Penghususannya Apabila Anda Kalian Membaca Quran Maka Minta Pelindungan Kepada Allah Bagaimana Cara Bacanya Yang Dicontohkan Nabi Tentunya Ada Beberapa Versi Udah Biasa Berikutnya Ada Baca Yang Lain Itu Ada Beberapa Memang Ini Lupa Disampaikan Tapi Akan Dibahas Suatu Waktu Nanti Karena Padatnya Materi Sampai Lupa Membahas Tentang Hal Ini Ini Pertanyaan Untuk Mengingatkan Kita Kaitan Dengan Taud Jadi Bagaimana Untuk Baik Awal Maupun Pertengahan Bacaan Di Surat Tertentu Mulai Untuk Memulainya Adalah Taud Kapan Bismillah Kalau ada Bismillah Tapi Saya Pengen Bismillah Walau Di Tengah Ayat Disilakan Jadi Tidak Ada Larangannya Walau Memang Ada Pendapat Yang Berbeda Dengan Surat Taubah Karena Tapi Kalau Kalau Tidak 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 Masalah Karena Sudah Ditunaikan Diselesaikan Tugas Kita Dengan Membaca Ta'ud Ta'ud Dillah Menasyepan Berikutnya Apa tadi Mas Fajar Sahabat Fajar Yang terakhir Terkait Jika Sedang Uzur Haid Apakah Boleh Baca Betul Kalau Untuk Sekedar Kita Belajar Seperti Ini Silahkan Tapi Memang Ada Kaitan Dengan Masalah Perbedaan Fikih Ada Yang Tidak Memperbolehkan Kecuali Hanya Mendengarkan Bacaan Orang Lain Atau Hanya Taklim Saja Kajian Tajud Kayak Kita Silahkan Atau Hanya Potongan Potongan Contoh Bukan Utuh Itu Diperbolehkan Ada Seperti Ada Juga Yang Membolehkan Secara Keseluruhan Silahkan Tapi Ada Yang Memang Tidak Boleh Menawar Seperti Junub Baiknya Tidak Membaca Quran Dulu Mari Kita Bersihkan Dulu Junub Kita Tapi Kalau Mencari Hal Keutamaan Bukan Saja Sekedar Bukan Saja Kaitan Dengan Junub Dan Seterusnya Bahkan Tidak Junub Sekalipun Kita Lebih Baik Waduh Jadi Keutamaan Kita Ambil Tapi Kaitan Dengan Masalah Dalam Kondisi Yang Tidak Junub Lalu Tidak Wudhu Masih Diperbolehkan Itu Kaitan Yang Keutamaan Keutamaan Jadi Artinya Tidak Tidak Menjadi Penghalang Buat Kita Gara Tidak Wudhu Tapi Kalau Wudhu Itu Lebih Baik Tapi Kalau Yang Tadi Memang Banyak Yang Berbeda Pendapat Ada Yang Sama Sekali Tidak Boleh Karena Ini Kondisi Junub Kondisi Haid Kondisi Lagi Nifas Itu Ada Yang Menyatakan Tidak Boleh Tapi Juga Tidak Kita Nafikan Ada Yang Membolehkan Karena Itu Fitra Dan Biasa Dialami Oleh Wanita Kaitan Dengan Nifas Tapi Kalau Untuk Junub Masih Bisa Dihindari Dengan Segera Kita Mandi Junub Ini Ada Kajian Khusus Memang Sedikit Ada Tambahan Kenapa Ada Tidak Bolehnya Ini Harus Ada Alasannya Tidak Bolehnya Itu Karena Mengambil Dalil Seperti Surat Al-Wakiyah Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Itu Kecuali Yang Bersuci Nah Tapi Ternyata Ketika Digari Lagi Kaitan Dengan Sabah Bun Nuzul Ayat Ini Ternyata Ini Kaitan Dengan Ungkapan Seorang Kafi Kurois Pada Waktu Itu Yang Membenci Terhadap Ungkapan Atau Disampaikan Oleh Nabi Ini Ini Itu Dibawa oleh Syaitan Aja Nggak usah Percayalah Muhammad Nyingirnya Orang Kafi Pada Waktu Itu Lalu Allah Pun Membantah Bahwa Kurahan Itu Tidak Disertai Oleh Syaitan Begitu Datang Datang Bersama Orang Orang Yang Disucikan Siapa Itu Malaikat Malaikat Jibrid Itu Disucikan Jadi Kalimat Mutoh Harul Disana Adalah Malaikat Yang Dimaksud Jadi Bukan Syaitan Yang Membawa Quran Itu Seperti Itu Artinya Tidak Ada Kaitan Dengan Larangan Baca Quran Dalam Kondisi Haid Atau Tidak Bukan Karena Kaitan Dengan Nifas Atau Tidak Nah Itu Kaitan Dengan Pemahaman Tentu Kita Kembalikan Kepada Sahabat Mana Yang Dirasa Lebih Kuat Diselahkan Jadi Tidak Harus Saya Menyuruh Harus Begini Tapi Ada Pendapat Pendapat Yang Bisa Kita Ambil Demikian Sahabat Fajar Ayat 13 Kaitan Dengan Oh Ya Iklab Ya Iklab Jadi Tanya Lupa Ya Iklab Jadi Gini Untuk Kaitan Dengan Iklab Selain Masalah Dengu Yang Tadi Sudah Disinggung Juga Kaitan Dengan Cara Apakah Bibir Rapat Atau Renggan Ternyata Dua-duanya Dipraktekan Dan kami Pun Mendapatkan Dua Cara Baca Yaitu Sempurna Merapatkan Bibirnya Sembari Ditahan Dan yang Kedua Sambil Direnggangkan Bibirnya Jadi Tidak Sempurna Jadi Sama Dengan Bacaan Ikhfa Syafawi Yaitu Membaca Mim Mati Ketemu Dengan Huruf Ba Maka Mimnya Disamarkan Gitu Gitu Jadi Sama Bacaan Sampai Dalam Kitab In Annihaya Kalau tidak saya Saya lupa Itunya Judul Bukunya Imam Al-Jazari Menyatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Membaca Artinya Ini Dibaca Dengan Samar Tapi Kalau Membaca Dengan Merapatkan Itu Juga Boleh Silahkan Jadi Boleh Dua-duanya Tapi Harus Istiqomah Dari Awal Kita Baca Udah Biasa Dengan Bacaan Dirapatkan Bibirnya Maka Pada Bacaan Dalam Waktu Satu Waktu Kita Tetap Membaca Dengan Merapatkan Kalau Dari Awalnya Samar Maka Semua Iflat Itu Disamakan Gitu Ya Wallah Wallah Wassab